Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa saat ini kondisi ruang kelas DSD Dasar Negeri Papak Manggu, Desa Cibodas, Pasir Jambu, Kabupaten Bandung memprihatinkan. Pasalnya atap ruang kelas tersebut nyaris roboh dan terpaksa ditopang dua batang bambu. Kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar Papak Manggu, Desa Cibodas, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung tampak normal. Namun para siswa dan guru dihantui rasa khawatir karena kondisi atap ruang kelas nyaris roboh. Hampir dua bulan lamanya ruang kelas yang kini digunakan siswa kelas 6 rusak cukup parah. Para siswa dan guru pun sulit berkonsentrasi saat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Seorang siswa menuturkan ruang kelas ini sudah lama rusak. Ia berharap dinas terkait segera memperbaiki atap ruang kelas agar dirinya bisa belajar dengan nyaman dan aman. Rusak atau rusak itu ada khawatir ke? Khawatir. Khawatir ya. Kalau lagi belajar deg-degar gimana, takut robo atau gimana? Khawatir, takut, takut robo. Kalau menurut ibu ya tidak layak uni apalagi ini dengan kan masalah nyawa. Jadi ibu lagi belajar atau siapapun gak konsen karena takutnya ini bangunan kan sambil lagi belajar takutnya robo. Kan itu karena disaklah gini waktu itu sempat ke bawah makanya dipakai bambu. Pihak sekolah pun telah melaporkan kerusakan bangunan ruang kelas ini ke dinas pendidikan Kabupaten Bandung. Mereka berharap seluruh ruang kelas dapat direnovasi agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu.